Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari HAC Reset, Review Team Medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe! India yang menghadapi krisis gelombang tsunami COVID-19 kini menghadapi potensi masalah baru. Dokter melaporkan sebagian pasien dari penyintas COVID-19 di India mengalami infeksi fungsi langka yang menyerang bagian sinus dan dapat menyebabkan kebutaan. Infeksi jamur langka, mukormikosis, atau disebut juga jamur hitam, adalah salah satu komplikasi umum pasca coronavirus yang telah diamati pada pasien di Mumbai. Menurut dokter, setiap hari tidak kurang dari 20 pasien mengeluhkan mukormikosis yang juga menyebabkan kebutaan di fungsi organ, hilangnya jaringan tubuh, bahkan kematian jika tidak ditangani tepat waktu. Penyebab penyakit ini disebabkan oleh sekelompok jamur yang dikenal sebagai myrkomykotes yang ditemui di tanah, tanaman, pupuk kandang, serta buah dan sayuran yang membusuk. Jamur ini mempengaruhi orang-orang yang sedang menjalani pengobatan sehingga kemampuan tubuh dalam melawan patogen lingkungan menurun. Sinus atau paru-paru bisa terpengaruh setelah pasien menghirup spora jamur dari udara. Dokter percaya mukormikosis yang memiliki tingkat kematian keseluruhan 50% mungkin dipicu oleh penggunaan steroid, pengobatan yang digunakan untuk pasien COVID-19 yang sakit parah dan kritis. Steroid mengurangi peradangan di paru-paru untuk COVID-19 dan terpaknya membantu menghentikan beberapa kerusakan yang dapat terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bekerja terlalu keras untuk melawan virus corona. Tetapi, steroid juga mengurangi kekebalan dan meningkatkan kadar gula darah pada penderita diabetes dan pasien COVID-19 non-diabetes. Diperkirakan penurunan kekebalan ini dapat menicu kasus mukormikosis. Dokter di beberapa negara bagian telah mencatat peningkatan kasus mukormikosis di antara orang yang dirawat di rumah sakit atau pulih dari COVID-19 dengan beberapa di antaranya memerlukan penanganan operasi. Biasanya, mikromiketes tidak menjadi ancaman besar bagi mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang sehat. Namun, beberapa kelompok orang lebih rentan dibandingkan kelompok lainnya. Kelompok rentan tersebut termasuk orang yang memiliki masalah kesehatan atau mengkonsumsi obat-obatan yang menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan kuman dan penyakit. Mereka termasuk mereka yang menderita diabetes, kanker, atau mereka yang pernah menjalani transplantasi organ. Para alih menyarankan agar menggunakan masker jika mengunjungi lokasi konstruksi yang berdebu. Mereka sepatu, serana panjang, meja lengan panjang, dan sarung tangan saat memegang tanah atau berkerbun. Lumut atau pupuk kandang. Menjaga kebersihan pribadi termasuk mandi secara meneluruh. Demikianlah penjelasan mengenai penyebab mukormikosis atau yang dikenal dengan istilah jamur hitam. Semoga komplikasi jamur hitam ini segera bisa ditangani dan kasus COVID-19 di India segera meneluruh. Bila ada pertanyaan dan pendapat, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info.